Terima kasih yang masih bersama Temangu TV. Masyarakat Desa Gambasan, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temangku melestarikan tradisi unik di Malam Idul Fitri 1445 Hijriah kemarin yaitu pawai kreatif takbir keliling. Start dari panggung utama di depan Masjid Jetis. Peserta pawai melakukan takbir keliling melewati seluruh wilayah kampung dan disambut gembira masyarakat di Desa Gambasan. Sedikitnya tiga diorama unik dari sembilan penampilan pawai takbir keliling Desa Gambasan memukau para penonton di depan panggung atraksi maupun sepanjang jalan yang dilewati pawai takbiran. Ada delapan wilayah RT di Desa Gambasan yang menampilkan kreasi masing-masing. Ditambah satu peserta pawai kreatif dari Seladu, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang karena lokasinya berdekatan dengan tapal batas wilayah Gambasan. Di antara penampilan diorama yang unik adalah kerbau raksasa, kura-kura berdansa, onta berjoket, liong atau ular naga raksasa berdansa, dan barisan oncor serta penampilan menarik lainnya dengan musik islami. Setelah melakukan pawai keliling yang melintasi delapan wilayah RT, rombongan kembali menuju panggung utama untuk mengikuti lomba tabuh beduk. Buação-kura yang dilakukan seperti gunakan-kura-leganak latihan peringatan walayah RT bagauna yang berhasil. Jatuh mertidah p 지금 di mana dia. Kebuangan wilayah RT bagauna itu楼ing selangki. Jadi, kemudian, itu tul nopean baik. Tahu wapati Obsidil Azok yang번xasyawaleng yang predicted. Heirai menghenderung 귀ung. selamat menikmati Kegiatan takbiran keliling merupakan tradisi rutin warga gambasan yang terus dilestarikan. Tujuannya adalah menyambut Hari Raya Idul Fitri sekaligus menumbuhkan kreativitas generasi muda untuk melahirkan ide-ide unik yang menghibur warga. Pawai takbir keliling juga dirangkaikan dengan lomba tabuh beduk untuk memperbutkan tropi bergilir dan kejuaraan pawai kreatif gambasan. Kami tepaskan kepada saya di sini melayang kejuaraan tersebut. Kami temukan daripat hasilnya tersebut, karena tetapi kejuaraan tersebut beriat berat harian seperti sumber Perlokan, tetapi kejuaraan tersebut kepada hal ini merupakan hal yang ketika, dan setelah kerti kejuaraan tersebut kepada saya. selamat menikmati penilaian dilakukan oleh para juri yang terdiri dari unsur aparat keamanan serta seniman setempat dengan unsur nilai meliputi kekompakan warga, ide dan kreativitas, kesesuaian bentuk diorama dengan filosofi idul fitri dan unsur kebersamaan dalam satu kesatuan gerak para juara pawai malam takbiran dan lomba beduk adalah jetis sebagai juara umum dan sekaligus juara pertama legok sari juara kedua dan gambasan menjadi juara ketiga Tegar Altrian, Temanggung TV